Halo Football Lovers, selamat datang di channel BimoLiSportTV. Timnas Argentina berhasil melangkah ke babak final Piala Dunia ke-6 kalinya, usai mengalahkan Timnas Kroasia dengan skor 3-0 di ikonik Lusail Stadium pada Rabu Dinihari tanggal 14 Desember tahun 2022. Semua kami rangkum dalam tayangan berikut. Tim Tenggo Argentina tampil luar biasa ketika menghadapi Timnas Kroasia di babak semifinal Piala Dunia 2022. Lionel Messi dan Julian Alvarez menjadi aktor di balik kemenangan Argentina. Ketika peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim tampil berhati-hati untuk mencari celah menerobos kepertahanan lawan. Petaka hadir bagi Kroasia, setelah di menit 32, Argentina mendapatkan hadiah penalti usai Alvarez di langgar kiper Kroasia, Dominic Livakovic di kotak penalti. Lionel Messi yang maju sebagai Algojo, berhasil melakukan tendangan keras yang tak mampu ditepis Livakovic. Dengan gol ini, La Pulga berhasil mencetak rekor baru, menjadi top skor sepanjang masa Argentina di ajang Piala Dunia, dengan menorehkan 11 gol, melewati rekor Gabriel Batistuta dengan 10 golnya. Argentina berhasil menggandakan keunggulan di menit 39, setelah Julian Alvarez mencetak gol cantik melalui solo run dari lini tengah hingga mampu menerobos pertahanan yang dikawal Josko Havardio. Skor 2-0 menutup laga di babak pertama. Setelah turun minum, anak asu Zlatko Dalik berinisiatif memegang kendali permainan. Namun peluang justru didapatkan oleh Messi di menit ke-58, sayangnya tembakan keras kaki kirinya masih mampu ditepis oleh Livakovic. Lionel Messi benar-benar menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Kroasia. Aksi individunya mampu mengecoh back Kroasia, Josko Havardio, yang kemudian mampu mengirimkan umpan mendatar, sehingga dengan mudah dibelokkan Julian Alvarez di menit ke-69 untuk menegaskan kemenangan Argentina menjadi 3-0. Berkat asis Lionel Messi, kini ia menyamai rekor Diego Maradona sebagai pencipta asis terbanyak dalam pergelaran Piala Dunia dengan torehan 11 asis. Skor 3-0 bertahan hingga wasit meniupkan peluit akhir babak kedua. Dengan hasil ini, Argentina berhasil melaju ke final Piala Dunia ke-6 kalinya, dan akan menghadapi timnas Perancis yang berhasil melaju ke final, usai pulangkan timnas Maroko dengan skor 2-0. Seusai laga, beberapa pemain Argentina tampak menghibur pemain-pemain Kroasia, khususnya sang Kapten Luka Modric yang terlihat kecewa di raut wajahnya. Tampak mantan rekan setimnya di Real Madrid, Angel Di Maria dan sang Kapten Argentina Lionel Messi memberikan semangat untuk Luka Modric. Dengan hasil ini, pupus sudah harapan Luka Modric untuk mengangkat trofi Piala Dunia. Peraih satu kali Ballon d'Or itu tampaknya tidak akan tampil lagi di edisi Piala Dunia berikutnya, mengingat usia saat ini sudah menginjak 37 tahun. Sementara bek kiri Argentina, Nicolas Taliavico memuji sang Kapten Lionel Messi di akhir laga. Kehadiran Lionel Messi akan memberi Argentina keunggulan khusus melawan Kroasia pada laga semifinal Piala Dunia 2022. Bagi kami, dia adalah Kapten dan Pemimpin kami. Dialah yang mendorong dan memotivasi kami. Kami tahu kami memiliki Messi dan itu adalah sumber motivasi dan harapan yang besar karena kami semua tahu bahwa kami dapat berkontribusi dan memberikan yang terbaik. Kami sangat senang memiliki Messi sebagai Kapten kami. Dengan dukungan semua orang, kami semua bekerja sama untuk mencapai impian kami dan itu adalah hal terindah melakukannya dengan Messi di sisi kami. Nah, itulah beberapa momen keberhasilan timnas Argentina lolos ke final Piala Dunia ke-6 kalinya. Bagaimana nih menurut Football Lovers, Apakah Lionel Messi mampu mempersembahkan trofi Piala Dunia sebagai kado untuk warga Argentina sebelum ia mengakhiri karir sepakbolanya? Silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar sepakbola bergensi lainnya. Like video ini jika Football Lovers suka. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa.